Sudah tahukah kamu, kisah pembunuh yang membuat malaikat bingung? Ada seorang lelaki di zaman Nabi Musa alaihi salam yang telah membunuh 99 orang. Lelaki itu mendatangi seorang alim untuk menanyakan, apakah seorang pembunuh sepertinya akan diterima jika bertaubat? Pemuka agama itu menjawab bahwa taubatnya tak akan diterima. Mendengar itu lelaki tersebut langsung membunuhnya dan genaplah menjadi seratus nyawa. Lelaki itu mendatangi pemuka agama yang lain dan menanyakan hal yang sama. Orang alim kedua ini menyebut bahwa taubatnya masih bisa diterima. Ia menyarankan agar lelaki itu pergi ke suatu tempat yang berisi sekelompok orang yang beriman kepada Allah. Lelaki itu pun pergi. Namun di tengah perjalanan ajal menjemputnya. Terjadilah perselisihan antara kedua malaikat. Apakah lelaki ini milik malaikat rahmat atau malaikat azab? Maka datanglah satu malaikat lagi yang meminta agar diukur perjalanan lelaki tersebut. Ternyata jarak lelaki itu lebih dekat dengan tempat tujuannya yang berisi orang soleng. Maka lelaki itu dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat.